Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan penanganan bencana gempa dan tsunami yang menimpa Palu, Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu. Dalam laporannya, BNNP menyebut bantuan hibah daerah dari Kementerian Keuangan telah ditanda tangani pagi ini dan diberikan kepada 3 bupati dan 1 wali kota senilai 1,9 triliun rupiah untuk disalurkan.